Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya Wandi Mos. Pada video kali ini, saya akan memberikan tips pengecatan ulang bobo blower kijang super. Agar tidak berlama-lama, langsung saja ke TKP. Halo sobat semua, selamat beraktifitas. Semoga hari-hari kita menyenangkan dan berlimpah rezeki. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mengecat double blower ya. Kalau pada kijang ini double blower namanya. Kemarin sudah saya kerjakan, cuma lupa saya videokan step by stepnya. Yang penting saya akan kasih tau langkah-langkahnya seperti apa bagi anding yang ingin mengecat ulang double blower mobil kijang kesayangan Anda. Langkah yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah membuka bagian ini. Ini ada tiga bagiannya, satu, dua, dan tiga di ujung sana. Jadi yang Anda pertama kali buka yang bagian ini, ini satu, kemudian di ujung sana Anda buka, kemudian baru tengah. Nah, sebelum membuka tengah, ada baiknya Anda melepas dahulu kisih-kisih atau grill ini dari sarangnya. Agar memudahkan melepaskan bagian tengah dari double blower ini. Oke, selanjutnya yaitu setelah ini terlepas dan itu terlepas, bagian ini, bagian tengah, disini ada dua baut di dalam sini. Di dalam sini ada dua baut, tinggal Anda lepas saja, kemudian di ujung sana juga ada dua baut. Dan di tengah, di tengah, lepas di tengah-tengah, di tengah-tengah dua ini, dua sarang double blower ini. Ada dua baut yang harus Anda lepas, agar double blower di dalam ini bisa dilepas dari sarangnya. Nah, bisa dilepas dari sarangnya. Setelah Anda lepaskan semua, jangan lupa di kertas pasir. Gunanya agar pada saat pengecatan dengan menggunakan pilok, cat tersebut lengket ke double blower kesayangan Anda. Jangan lupa untuk di kertas pasir. Setelah di kertas pasir, yang harus Anda lakukan adalah mengelapnya dari debu, membersihkannya dari debu, agar debu-debu tersebut yang telah Anda kertas pasir tidak lengket di dumber blowernya, di sarang dumber blower. Setelah itu baru Anda mulai pengecatan. Teknik pengecatannya, yang pertama tipis dahulu, Saya ini tiga lapis ya, jadi lapis pertama tipis dulu, kemudian saya biarkan kering dulu sekitar 5-10 menit, kemudian saya timpa lagi, saya pilok lagi yang kedua, dan sampai yang ketiga, begitu seterusnya. Setelah itu baru kita pasang kembali ke dudukannya. Dan inilah hasil dari double blower yang telah saya cet. Warnanya saya samakan dengan ini ya, dengan atas ini. Dengan kabin, dengan karpet kabin, walaupun agak beda sedikit, tidak apa-apa lah. Soalnya agak-agak susah cari warna ini. Ini sudah hampir mirip. Ini dia hasil dari saya pilok kemarin. Udah bisa lihat hasilnya cukup bagus ya. Untuk tingkat-tingkat pemula seperti saya, hasil dari pilok ini cukup bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, Anda bawa ke bengkel pengecatan. Di bengkel pengecatan mereka akan, Pertama akan mengatas pasir, kemudian dikasih cet dasar, kemudian di dempul, bagian-bagian yang luka seperti ini, Anda bisa lihat. Ini bagian-bagian seperti ini, ini di dempul, dihaluskan, supaya bagus ya. Ini lantaran cet dulu ya, cet lama, tidak saya kerok. Saya timpa saja, karena kalau mengeroknya, saya rasa butuh waktu yang lama ya. Soalnya ini, banyak juga untuk mengeroknya. Karena itu, saya timpa saja langsung. Nah, di bengkel tadi, setelah di dempul, mereka akan timpa cet lagi. Tapi bukan warna ini, kemudian baru ditimpa dengan cet warna yang Anda minta. Dan hasilnya pasti bagus, dan harganya cukup mahal. Saya hanya modal Rp25.000, membeli cet pilok ya. Cet piloknya, warna ini, hanya modal Rp25.000 sama atas pasir. Itu saja modalnya, agar dapat bawa Anda menjadi kinclong kembali. Atau menjadi warnanya bagus kembali. Nah, bagi rekan-rekan yang ada komentar, ataupun saran, silakan berkomentar di bawah. Pasalkan dengan baik dan sopaan. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton.